Intro Di tengah gempuran produk pangan modern yang kini menjamur, nyatanya hal ini tak cukup kuat untuk mengalahkan eksistensi jajanan pasar tradisional Lombok. Seperti talekang oleh waktu, jajanan seperti Lupis, Serabi, Kelopon, Ketan, Ontalantil, Gobet, Sarimuke, Putri Nyelem, dan jajanan lain. Seperti memiliki tempat khusus di hati masyarakat Lombok. Terbukti dengan masih banyaknya pedagang jajanan tradisional yang dapat dengan mudah dijumpai pada pasar-pasar rakyat atau pasar tradisional. Seperti pantauan tim GAP TV di pasar Pagesangan Mataram. Seorang pedagang jajanan tradisional bersama Solatiyah laris di serbu pembeli. Solatiyah menuturkan bahwa sebenarnya penjual jajanan tradisional di pasar tersebut tak hanya ia seorang diri. Sebagian besar rekannya berjualan secara terpisah di titik lain pada pasar Pagesangan ini. Berbeda dengan kebanyakan penjual pada umumnya, jajanan yang ditawarkan diambil dari satu produsen untuk dijual kembali. Sementara Solatiyah mengaku jajanan dagangannya merupakan buatan sendiri sehingga diakini memberikan cita rasa berbeda. Meski menyediakan berbagai macam varian, ia akui Lupis masih menjadi prima donas sebagai jajanan favorit para pelanggannya. Masih banyak peminatnya jajanan-jajanan kayak gini nih, Bu? Iya ya, setiap hari. Biasanya berapa pendapatannya sehari, Bu? Tentu, kadang kalau habis itu tidak dapat. Lalu kadang-kadang masih, kadang-kadang kita jualan. Kalau habis itu berapa, Bu? Jangan sampai 250. 250, kadang 300. Tergantung orang belahiannya sih. Kita tidak berani tentukan, kita cuma jalani. Biasanya yang beli dari ibu-ibu, anak-anak, banyak ya, Bu. Kalangan semuanya sudah tidak dipilih. Ibu, bikin jajan berapa kilo sehari gitu? Kadang, kalau ketanya itu 2 kilo. Selama, selama berbikin ketatan hitam. Tapi habis biasanya, Bu? Kadang, saya sudah bilang sudah kadang. Kalau tidak habis gimana, Bu? Ya, biasanya ini kan tidak rusak, tapi kita jual lagi. Makin bagus. Ibu, suaminya kerja juga? Ya, di rumah. Oh, ibu bantu gitu ya? Iya, bantu-bantu. Punya anak, Bu? Dua. Dua ya. Umurnya berapa? Satu esi baru, masih esi. Sama ayam. Sama ayam. Pak, nak gak ke sini, Rang. Bantu, bukan. Bantu, jangan hal lain. Tuhan. Tapi dia, ya, yang bisa. Ini, tapi ini. Mana anak, seorang yang nanya. Kita belum tahu kan, misalnya yang lain. Kita belum tahu, karena kita harus tahu. Pendapatan dari hasil berjualan jajan tradisional ini diakui solatiyah memang tak seberapa. Jika laku habis, ia dapat meraup hingga 300 ribu rupiah perharinya yang dianggap cukup membantu ekonomi keluarga dan meringankan beban suaminya yang berprofesi sebagai wira swasta untuk menghidupinya dengan dua orang anak. Nah, bagi Anda yang ingin bernostalgia dengan jajanan tradisional ini, Anda bisa datangi Pasar Pagesangan ini, lokasi pasar yang strategis di tengah kota Mataram. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, Ket TV. Terima kasih telah menonton!